Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondok Pesan Al-Mijian didirikan tahun 1999 oleh Al-Mukarram K. Haji Maman Imanul Haq Al-Mijian memiliki visi sebagai lembaga pelayanan yang mandiri, amanah, profesional, dan unggul atau kita sering menyebutnya mampu Kita memiliki misi Misi yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan dengan jaringan yang luas dan relevan dengan realitas abad 21 Misi yang kedua adalah penguatan dakwah islam ahl sunnah wa jamaah yang progresif, moderat, dan toleran Kemudian kita juga memiliki misi pelayanan sosial yang perata dan berkeadilan bagi kelompok masyarakat yang marginal dan mustadah fin Secara umum tujuan Al-Mijian mencakup ke dalam tiga aspek Yang pertama itu adalah pendidikan Kemudian yang kedua itu adalah dakwah islam Dan yang ketiga itu adalah sosial Al-Mijian memiliki beberapa lembaga pendidikan Mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah kejuruan Ada lima spirit atau yang kita sering menyebutnya dengan five spirit of Al-Mijian Yang pertama itu adalah keilmuan Yang kedua itu adalah keikhlasan Yang ketiga adalah kemandirian Yang keempat kebersamaan Yang kelima kemaslahatan Ada pun manhaj haraki Al-Mijian Itu terdiri dari lima Yang pertama itu adalah Ana muslimun Saya muslim Ana suniyun Saya ahlus sunnah wal jamaah Kemudian yang ketiga Ana nahdiyun Saya NU Yang keempat Ana indonesiyun Saya Indonesia Dan yang kelima Ana mizaniyun Saya Al-Mijian Jadi lima hal ini yang mendasari Manhaj haraki Al-Mijian Yang selalu diinternalisasikan Kepada seluruh santri dan siswa di Al-Mijian Al-Mijian adalah Santren yang sangat terbuka Sangat moderat Kita sangat menghargai perbedaan Kita juga menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan Dan nilai-nilai kebangsaan Selain itu Al-Mijian juga Merupakan salah satu persantren Yang mengakomodir Kesenian dan kebudayaan Setiap tahun Kami rutin mengadakan Festival Al-Mijian Salah satu festival yang Kita adakan Untuk Apa namanya Merayakan kebersamaan Dan kestaraan Lalu kemudian Kita juga ada Lebaran ketupat Yang ini kita sering kita lakukan Setiap Apa namanya Ilu Fitri Lalu kemudian Ada Siarah Muhibah Lalu kemudian juga Ada Pesantren alam Ada khataman Dan kegiatan-kegiatan lain Termasuk Ada kegiatan olahraga Yang sering kita lakukan Yaitu Mizan Cup Perombaan Kompetisi Untuk bola voli Dan Apa namanya Sepak bola Antara Siswa sekolah dasar Terima kasih Terima kasih.